Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan memberikan informasi seputar pembaruan Senin dari eFootball 2024 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Tapi sebelum itu, sekarang Open Sharing Channel akan meng-giveaway-kan 20.000 rupiah bebas transfer, OVO, pulsa, ataupun dana Untuk satu orang pemenang, cara ikutan giveaway-nya gampang banget Kamu silahkan untuk langsung saja like dan juga tentunya komen bebas apapun di video ini Kemudian akhiri dengan nama Instagram kamu Dan juga tentunya untuk penguat pemenangnya akan gue umumkan Di hari Senin Siang, di story Instagram Open Sharing Channel Contohnya seperti ini, gue akan melakukan pengundian Kemudian untuk komen pemenangnya pun akan gue pin di video ini Yang pertama, teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi Bahwa sekarang kita itu sedang berada di kampanye King of Continent Yang fall 2 ya, teman-teman semua Nah disini Konami menambahkan beberapa hadiah teman-teman semua Untuk kampanye volume 2 dari King of Continent ini Nah yang pertama, disini teman-teman semua Konami sudah mengkonfirmasi Bahwa kamu bisa mendapatkan 200 koining tak kuning-kuning Teman-teman semua di kampanye bonus login spesial vol 2 Dimana teman-teman semua kamu totali dengan login 1 minggu berturut-turut Maka kamu akan mendapatkan 100 koin aning tak kuning-kuning dari Konami Dan juga tentunya teman-teman semua kampanye bonus login 100 koining tak kuning-kuning ini Teman-teman semua itu akan berjalan selama 2 minggu Dari tanggal 4 sampai tanggal 11 Juli periode 1 kemudian periode 2 nya Dari mulai tanggal 11 Juli sampai tanggal 18 Juli teman-teman semua Sehingga totali kamu bisa mendapatkan 200 koin aning tak kuning-kuning Teman-teman semua dari kampanye King of Continent vol 2 tekewa-kewa termantul-mantul Selanjutnya teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada yang diperpanjang itu adalah kampanye bertema Dimana teman-teman semua kamu bisa mendapatkan 2x item penambahan skill Dan juga tentunya 6x item booster posisi Dan juga tentunya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Untuk kampanye vol 2 nya ini teman-teman semua itu Masih akan ada teman-teman semua acara bertema Dimana teman-teman semua kamu bisa mendapatkan Total 2x penambahan skill dan juga tentunya XP Untuk meningkatkan level pemain kamu sebanyak 40.000 XP Selanjutnya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di hari Senin nanti mereka itu akan mengeluarkan paketan Yang namanya adalah MVP Liga Spanyol musim 2023-2024 kemarin Teman-teman semua sudah juga tentunya Disini kalau gue lihat di data pack terbaru Untuk showtime teke-tem-ketem dari Liga Spanyol Teman-teman semua ada data pack terbaru dari Yamal ya Teman-teman semua dimana dia ini gaya permainannya adalah Plurific Winger dan juga tentunya Karena ini adalah kartu showtime teke-tem-ketem Maka si Yamal ini teman-teman semua dia itu akan menebatkan skill Yang namanya adalah momentum dribbling atau dribble kilat ya teman-teman semua Dimana skill ini itu akan meningkatkan kemampuan dribble pemain Di posisi sepertiga lapangan penyerang Jadi semakin jauh di area lawan teman-teman semua Atau semakin dekat dengan keeper lawan Maka kemampuan dribbling dari si Yamal ini akan sangat mantul Taketul-ketul karena udah ketambahan skill yang namanya adalah dribble kilat Ini mirip-mirip kayak tuan muda Vinicius Junior Dan juga tentunya teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi akan ada juga Valverde tak kede-kede Dengan gaya permainannya adalah box to box Dan juga tentunya untuk skill showtime-nya Teman-teman semua dia itu mendapatkan skill fortress atau benteng Dimana teman-teman semua dia itu akan meningkatkan kemampuan bertahan pemain Setelah peluit babak kedua selama tim unggul dalam skor Jadi teman-teman semua skill benteng ini hanya akan aktif dengan syarat Yang pertama aktifnya itu adalah di babak kedua Kemudian syarat yang kedua teman-teman semua adalah aktif ketika kamu sedang menang di babak kedua Jadi kalau kamu lagi draw atau lagi kalah Maka skill fortress ini itu tidak akan aktif untuk si Valverde tak kede-kede termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini secara mengejutkan juga Konami memasukkan data belling goal teman-teman semua yang versi showtime Cuma bedanya ini gaya permainannya adalah pemburu celah ya Dan juga tentunya kalau kita lihat teman-teman semua di data pack yang kemarin-kemarin Contoh di MVP Liga A Perancis tak kecis-kecis Kalau misalkan ada paketan showtime Biasanya cuma dua pemain aja yang mendapatkan skill showtime teman-teman semua Nah disini untuk si belling goal kemungkinan besar Tidak akan ketambahan skill showtime tak ke tem ke tem termantul-mantul Kemudian untuk pemain highlightnya teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi akan ada si Koke ya Dengan gaya permainannya adalah box to box ke box ke boxer mantul-mantul Dan ingat untuk rating maksimalnya ini masih rating maksimal sementara Sehingga di hari Senin nanti bisa jadi akan ada perubahan untuk rating boostingnya aja Tetapi untuk pemainnya ini sudah dikonfirmasi sama Konami Nah disini untuk Koke kemungkinan besar rating boostingnya bisa sampai ke 98 Kemudian teman-teman semua disini untuk Rui Silva Kemungkinan besar boostingnya bisa sampai ke 97 Dengan gaya permainannya adalah keeper offensive Kemudian disini akan ada juga si Gerard Moreno Dengan boostingan sementaranya 99 Dengan gaya permainannya adalah pelari pancingan Kemudian ada juga si Yuri Dengan gaya permainannya adalah backside penyerang Boostingan sementaranya 97 Kemudian disini ada juga Rui Roja Teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah pakar umpan silang Boostingan sementaranya 96 Dan juga tentunya ada Robin L. Roman Gaya permainan dia adalah perusak Boostingan sementaranya 97 Dan juga tentunya disini ada Hugo Duro Pemburu gol Boostingan sementara 97 Dan juga tentunya Dov Big Boostingan sementara 99 Dengan gaya permainannya adalah pemburu gol Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Di hari Senin nanti masih akan ada acara bertema Yang diperbarui dimana kamu bisa mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning Dan juga tentunya teman-teman semua 3 kali item penambahan skill termantul-mantul Dan juga tentunya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Selain bonus login spesial Masih akan ada juga bonus login reguler Dimana kamu bisa mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning Dengan login 7 hari berturut-turut Maka di hari kelimanya kamu akan mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning dari Konami Selanjutnya teman-teman semua banyak banget yang nanya kepada Open Sharing Channel Teman-teman semua tentang perbandingan Bellinggoal yang versi POTW Booster Dengan Bellinggoal yang versi Timnas Inggris Kalau kita lihat secara statistik Teman-teman semua menurut gue lebih bagus yang versi POTW termantul-mantul ya Tetapi kalau dari gaya permainannya Gue lebih suka Bellinggoal yang versi paketan Timnas Inggris Tetapi sebenarnya teman-teman semua si Bellinggoal ini Bisa kamu akalin yang gaya permainannya adalah Playmaker Kreatif Dengan menggunakan instruksi individu Dimana teman-teman semua kamu gunakan instruksi individu menyerang Kepada si Bellinggoal ini Maka permainannya itu akan mirip-mirip kayak pemburu celah Dan itu gue juga udah review Dimana gue juga membandingkan antara Bellinggoal Playmaker Kreatif Booster Tanpa instruksi individu menyerang Dengan Bellinggoal yang pakai instruksi individu menyerang Beda banget pak gaya mainnya teman-teman semua Jadi lebih nusuk aja ketika kamu menggunakan instruksi individu menyerang Jadi menurut gue malah lebih bagus yang versi POTW Tapi untuk yang versi ini pun sama bagusnya kok Bedanya juga cuma tipis-tipis aja Kelebihannya juga yang versi Timnas Inggris ini Bisa kamu tambahin skill dan booster posisi lagi Kemudian teman-teman semua disini Gue juga memiliki perbandingan antara Rodri Tak Kedri-Kedri Yang POTS yang versi terbaru ya teman-teman semua Dimana dia ini boostingannya bisa nyampe ke 102 Kita bandingkan dengan Rodri Yang versi Bansos bintang 5 dulu ya teman-teman semua Dimana kalau kita bandingkan Udah jelas udah pasti teman-teman semua Bagusan Rodri Tak Kedri-Kedri Yang versi terbaru POTS 102 Tekawa-kawa termantul-mantul Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh